Halo, bertemu lagi. Buat teman-teman yang saat ini sedang mencari cara bagaimana membuat tanda tangan digital di dokumen menggunakan HP, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, pastikan kalian untuk subscribe channel Youtube Kosengosan terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Nah, ada kalanya buat teman-teman yang mungkin memiliki file dokumen dalam bentuk PDF atau doc, ingin membubuhi tanda tangan kalian sendiri pada dokumen tersebut, kemudian mengirimkannya ke pihak tertentu. Kalian sebenarnya tidak perlu untuk tanda tangan secara manual, di kertas, kemudian di foto, dan dipindahkan ke HP. Cara tersebut sebenarnya tidak efektif dan tidak direkomendasikan. Kalian bisa menggunakan fitur yang saya sebut sebagai fitur online yang diberikan oleh aplikasi gratisan seperti WPS Office. Nah, cara ini akan worth it apabila kalian telah menginstall aplikasi WPS Office. Aplikasi WPS Office itu fungsinya sama dengan Microsoft Office, tapi versi HP-nya. Jadi, kalian bisa membuka PDF, Doc, Excel, PowerPoint, dan sebagainya dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, kita akan coba cara untuk membubuhi tanda tangan di suatu file. Misalnya, kita akan pakai di sini file PDF ya. Pastikan kalian sudah buka file manager, kemudian pilih file PDF-nya seperti ini. Nah, nantinya dia akan memberitahu kita untuk membuka menggunakan aplikasi apa. Kita pilih WPS Office saja. Setelah membuka file-nya, kita close dulu ini. Nah, setelah ini misalnya saya ingin membubuhi tanda tangan di sini ya, di ini ketua kelompok tani misalnya ya. Nanti dia ada pilihan tools di sini. Tinggal kita pilih tools. Dan kita lihat ya, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita tinggal pilih annotation. Setelah memilih annotation, kita pilih PDF signature. Seperti ini. Nah, create signature. Nah, kemudian kita buat tanda tangan kita. Misalnya di sini saya ingin buat seperti ini. Nah, walaupun agak aneh ya, kita klik done atau kalian bisa menghapus bila tidak sesuai. Setelah itu nanti kalian juga bisa mengatur ya untuk ketebalan garisnya. Kalau sudah selesai, kita klik done. Nah, dia akan seperti ini ya. Bisa kita pilih, kita pindahkan seperti ini. Saya akan coba fokuskan dulu. Nah, nanti seperti ini. Kita pilih, kita bisa perbesar atau kita bisa kecilkan seperti ini. Nah, selesai. Nah, setelah kalian membubuh di tanda tangan digital ini, kemudian untuk menyimpannya, klik kembali saja seperti ini. Klik back ya. Nah, di sini nanti ada pilihan save. Tinggal pilih save saja seperti ini dan tunggu sampai menyimpan dan selesai. Kalian sudah bisa langsung menyimpan PDF dengan tanda tangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, demikian cara untuk membuat tanda tangan digital secara online menggunakan aplikasi WPS Office di HP. Buat teman-teman yang ingin ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan berikan jawaban sebisa saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Kesengosan, like videonya, dan share atau bagikan ke teman-temanmu supaya mereka juga bisa mengetahui panduan kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.